Pasca dinyatakan oleh Mabes Polri terkait keberadaan 4.000 kotak amal di Provinsi Lampung yang diduga sebagai penyokong atau sumber dana terorisme. Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung mengimbah warga untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam melakukan infak melalui kotak amal yang tersebar di minimarket, rumah makan, dan lokasi strategis lainnya. Basnas Bandar Lampung juga mengimbah warga untuk bisa menyalurkan infak, zakat, dan sedekah melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat yang sudah resmi dan tercatat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Saya menimbal kepada seluruh umat muslimin kiranya bayarlah jakat atau impot sodakom atau dana keagaman lainnya kepada lembaga resmi. Siapa lembaga resmi itu adalah Basnas dan LAS yang sudah terdaftar di kota Bandar Lampung maupun di provinsi Lampung. Sehingga kita menghindari penghimpunan yang untuk tujuan-tujuan tertentu. Hingga kini pihak kepolisian pada Lampung masih melakukan pemetaan dan monitoring terhadap sejumlah kotak amal yang tersebar di minimarket, rumah makan, dan lokasi strategis lainnya. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi 4.000 kotak amal di Lampung yang diduga menyokong atau mendanai kelompok radikal terorisme. Terima kasih telah menonton!